Awalnya mendengar suara ribut-ribut, ternyata ada pengendara yang dibacok oleh pengendara lain yang diduga gerombolan bermotor. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribuners. Hari ini saya Rizal Jalaludin sedang berada di Jalan Raya Jayanti, Jalan Nasional 3, di Kampung Jayanti, RT2, RW1, perbatasan dengan RT1, RW4, maksud kami, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana informasi yang kami peroleh semalam di sini telah terjadi pembacokan seorang pria, informasi kami dapat meninggal dunia akibat mengalami luka bacok. Saat itu sedang mengendarai sepeda motor, diikuti, ataupun oleh pengendara lain yang tiba-tiba dibacok di lokasi ini, di Jalan Jayanti, Kampung Jayanti, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu. Tadi malam, permasi yang kami dapat, terjadi sekitar pukul 19.50.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kami secara terpisah telah melakukan perbincangan, wawancara dengan warga, salah seorang warga setempat, mengatakan, Tidaknya awalnya mendengar suara ribut-ribut, ternyata ada pengendara yang dibacok oleh pengendara lain yang diduga gerombolan bermotor. Sampai akhirnya tewas, dan setelah itu mereka langsung berlarian. Dan tadi kami juga secara terpisah melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, kepada KBO RS Krim, Polres Sukabumi. Beliau mengatakan bahwa saat ini kepolisian masih melakukan penanganan, dan saat ini korban sudah dilakukan autopsi di RS UD Sekarwangi. Dan kita lihat di sini, tadi warga melihat ada ceceran darah, diduga ceceran darah dari badan korban yang akibat mengalami luka bacok. Memang kita lihat di sini, di area sekitar 100 meter di lokasi awal, ada terlihat ceceran-ceceran diduga darah yang keluar akibat bacokan yang dialami oleh korban. Informasi yang kami dapat, korban merupakan warga kampung Gentong, desa Cikadu, Kecamatan Palabuan Ratu. Kita lihat di sini banyak sekali diduga ceceran darah, di pinggir jalan raya, yang memang berdasarkan keterangan warga tadi, korban pembacokan berusaha lari, namun terus dikejar, dan di sini kita lihat terdapat, diduga ceceran darah yang cukup jauh dari lokasi awal kejadian, ataupun sekitar 100 meter dari lokasi kejadian di sini. Dan kita mohon maaf, tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan warga tadi, namun kita sudah melakukan wawancara terpisah, sebelum melakukan live pantauan lokasi saat ini, tribuners. dan di sini kita lihat ada penampakan warna merah, yang memang ini diduga ceceran darah dari korban pembacokan semalam, tribuners. dan kita lihat saat ini kondisi jalan raya di weekend ini memang cukup ramai, dan semalam berdasarkan keterangan warga, kondisi jalan raya awalnya memang sepi, namun saat itu warga tiba-tiba mendengar suara ramai bentrokan, dikiranya awalnya adalah terjadi tawuran, namun ternyata terjadi pembacokan, sekelompok gilombolan bermotor. Informasi yang kami dapat juga, diduga pelaku pembacokan ini memang berboncengan. Namun saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut, apakah sudah terdapat pelaku yang diamankan, dan saat ini informasi yang pasti kami dapat, kepolisian masih terus melakukan penanganan kasus ini, tribuners. Baik, tribuners, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, sekian Rizal Jalaludin melaporkan dari Makasih Kejadian di Jalan Raya Jayanti, Kecamatan Palabohan Ratus, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video tribun jabar. Terima kasih. Kecamatan Palabohan Ratus Kecamatan Palabohan Ratus